Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Selamat berjumpa kembali dalam renungan Harian Toraya edisi Rabu 6 Juli 2022 Apa kabarnya di pagi hari ini? Jadi, saya berharap kita semua di pagi ini dalam keadaan yang baik, juga penuh dengan rasa syukur Marilah kita memulai kehidupan kita di hari ini dengan firman kebenaran Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan Marilah kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Di mana pagi ini kami masih boleh dibangunkan dengan tubuh yang baik Di mana naungan Tuhan sepanjang malam bagi kami Dan beristirahat dalam tidur kami tadi malam Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami pada hari ini Tuhan Kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Sebagai landasan hidup kami Kiranya roh kudus memberkati kami Amin Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua Pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Didato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu Lama setelah Tuhan mengharuniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur Dipanggilnya seluruh orang Israel Para tua-tuanya Para kepalanya Para hakimnya Dan para pengatur pasukannya Dan berkata kepada mereka Aku telah tua dan sangat lanjut umur Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Alamu Kepada semua bangsa disini demi kamu Sebab Tuhan Alamu Dialah yang telah berperang bagi kamu Ingatlah Aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu Menjadi milik pusakamu Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu Mulai dari sungai Yordan Sampai ke laut besar Di sebelah matahari terbenam Dan Tuhan Alamu Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu Sehingga kamu menduduki negeri mereka Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Kuatkanlah benar-benar hatimu Dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu Serta mengakui nama Allah mereka Dan bersumpah demi nama itu Dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka Tetapi kamu harus berpaut Pada Tuhan Alamu Seperti yang kamu lakukan sampai sekarang Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu Dan akan kamu ini Seorang pun tidak ada yang tahu menghadapi kamu sampai sekarang Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar seribu orang Sebab Tuhan Alamu Dialah yang berperang bagi kamu Seperti yang dijanjikannya kepadamu Maka demi nyawamu Bertekunlah mengasihi Tuhan Alamu Sebab jika kamu berbalik Dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu Kawin-mengawin dengan mereka Serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu Maka ketahuilah dengan sesungguhnya Bahwa Tuhan Alamu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu Menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu Sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini Yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang panah Sebab itu insaplah dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu Bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya itu telah digenapi bagimu Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik Yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik Sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Alamu Dan pergi beribadah kepada Allah lain Dan sujud menyembah kepada mereka Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu Sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik Yang telah diberikannya kepadamu Amin Tema renungan Kerman Tuhan pada hari ini Bertekun di dalam hukum Tuhan Dalam bahasa Toranya Tumanan Mpentoi Soekaran Alu Napuang Ini adalah pidato terakhir Yosua kepada bangsa Israel Di sana kita bisa mencatat beberapa pesan yang disampaikan oleh Yosua Pertama Mengingatkan bangsa Israel akan karya Tuhan yang telah membebaskan mereka Kedua Bangsa yang masih Tersisa menjadi milik Dan Tuhan yang akan menghalau mereka Ketiga Buatkan hatimu dalam memelihara dan melakukan kitab hukum Musa Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Keempat Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu Kelima Jangan bergaul dengan bangsa yang masih tersisa Apalagi menyembah dewa mereka Karena jika itu terjadi Maka Tuhan Allahmu tidak akan lagi berpihak kepadamu Lima hal ini menjadi pesan penting Bagaimana bangsa Israel harus menata hidup mereka menjadi bangsa yang besar Bagaimana bangsa ini harus menata kehidupan keluarga Supaya menjadi lebih baik Kita juga sering lupa tentang identitas kita Bahkan sering tidak lagi mengingat kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup kita Kita mengagumi mujizat yang terjadi pada orang lain Tapi kita sendiri lupa Bahwa kita pun mengalami mujizat setiap hari Karena itulah Yeshua mengingatkan mereka akan karya pembebasan Allah kepada nenek moyang mereka Sehingga mereka harus taat kepada hukum yang ditetapkan Tuhan Taurat harus menjadi panglima dalam tindakan moral bangsa Israel Mereka tidak boleh takluk pada aturan bangsa lain Karena itu bertekunlah mengasihi Tuhan Jangan mencampur adukkan hukum Tuhan Dengan aturan bangsa lain yang tidak mengenal Allah Hukum-hukum Tuhan adalah kebenaran Untuk menguji berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia Olehnya itu bertekunlah di dalam hukum Tuhan Amin Mari kita berdoa Kembali kami mengucap syukur kehadiratnya kudus Ya Allah kami Tuhan kami yang kami sembah Terima kasih Tuhan Atas persekutuan Sekalipun singkat di dalam rehat Pagi ini Tuhan Kami yakin firman-Mu Nantiasa mengambil bagian dalam hidup-kehidupan kami Untuk boleh kami berlakukan Sepanjang hidup-kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Pagi ini Tuhan Kami telah melandasi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Sesaat nanti di hari ini kami akan beraktifitas Kaya Tuhan sentiasa memberkati kami Melindungi kami Memberikan kami kesehatan di dalam kami Beraktifitas di sepanjang hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mendoakan buat jemaat kami Yang mungkin saat ini berada dalam keadaan tubuh yang kurang sehat Kiranya Tuhan oleh kasih Tuhan Oleh jambahan-Mu Melalui perpanjangan tangan Para medis Obat-obatan yang mereka minum Kiranya mereka boleh menerima kesembuhan hanya daripada-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Syukur kami Permohonan kami Ampunkan segala gantusak kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami